Yo, Halo sobat shaders, kembali lagi sama aku disini Hendra Max So, jadi di video kali ini guys, aku bakalan membagikan top 2 shaders MCPE yang udah support render dragon gitu guys Ya, di shaders kali ini juga udah pastinya ringan dapat support untuk device standar Mantap jiwa sekali, dan ya tanpa banyak bicara lagi temen kita bakal langsung aja showcase shaders yang pertama cuy And let's go Oke guys, untuk shaders yang pertama disini ada Truly Default 1.0 Ultra ya temen Oke, dan ya disini aku sudah berada di dalam worldnya Seperti biasa kita bakalan bahas dari bagian pencahayaan sekelilingnya terlebih dahulu ya temen Oke, kurang lebih kayak gini untuk bagian cahayanya cuy Oke, disini untuk bagian cahayanya juga udah cukup cerah Disini juga shadernya udah colorful banget ya temen Oke, dan ya disini juga untuk bagian mataharinya masih kotak kayak gitu Dan awannya juga 3D kayak gitu guys ya Mantap juga sekali cuy Oke, disini kita bakalan lihat di bagian awannya kayak gitu Oke, dan disini juga kayak gimana gitu guys ya Untuk bagian shadersnya tidak ada efek gerakan atau goyangan apapun Untuk bagian rumput dan bagian daun pohonnya kayak gini ya guys ya Oke, dan mantap jiwa sekali jadinya lebih ringan gitu untuk bagian shadersnya cuy Mantap jiwa sekali ya guys ya Kalian bisa coba sendiri Ini support banget dan pasti ringan banget temen Oke, disini juga katanya ada glowing ore nya guys Oke, kita bakalan coba lihat ya guys ya Untuk bagian efek dari glowing ore nya Disini kemungkinan ada cave Kita bakalan lihat Wow, ini bagian iron ore nya udah menyala-menyala gini gitu guys ya Keren banget temen Disini juga untuk bagian ore-ore yang lainnya temen Kalian bisa lihat sendiri dari bagian efeknya kayak gini Efek glowing ore nya gitu guys ya Wow Guys, ini support banget buat kalian main survival Buat kalian mining ini cocok banget gitu guys ya Untuk bagian shader survival Dan pastinya berpengaruh banget dan mempermudah untuk survival kalian ya guys ya Oke, kurang lebih kayak gini untuk bagian efek glowing ore nya Mantap juga sekali ya temen Oke guys, selanjutnya disini juga ada untuk bagian suasana sunrise nya Atau bagian matahari terbitnya temen Oke, dan ya Disini juga kalian bisa lihat sendiri untuk bagian langitnya Wow, gitu guys Kalian bisa lihat nih guys ya Untuk langitnya estetik banget Agak warna pink gitu Dan dicampur dengan warna kuning Jadi lebih estetik banget untuk gradasi langitnya gitu guys ya Wow, gitu guys Ini untuk bagian matahari nya juga masih seperti itu Masih kotak seperti bawah Minecraft nya ya guys ya Oke, kurang lebih kayak gitu untuk bagian suasana sunrise nya temen Mantap juga sekali Disini juga kita bakalan coba melihat bagian suasana sunset nya gitu guys ya Oke, dari bagian ya masih sama ya guys ya Seperti sunrise 11-12 temen Cuma disini juga untuk bagian cahayanya Atau bagian sinar matahari nya kayak gitu ya guys ya Dan ya berwarna kuning kayak gitu jadi lebih Gimana gitu guys ya Untuk bagian sinarnya kayak gini Kalian bisa lihat sendiri dari bagian sinar yang mengelilingi matahari nya kayak gitu Oke, kurang lebih kayak gitu ya guys ya Untuk bagian sinarnya kayak gini Dan ya pandangan jarak jauhnya juga agak sedikit berkabut Kurang lebih kayak gitu ya guys ya Dan ya disini juga udah mulai malem Oke, bulannya udah muncul cuy Oke, disini juga kita bakalan coba menge-timeset menjadi bagian midnight nya Atau bagian tengah malemnya termen Oke, dan ya Untuk bagian tengah malem kurang lebih kayak gini Dipenuhi dengan bintang-bintang gitu Dan ya disana juga ada untuk bagian bulannya Dan disini juga untuk bagian pencahayaan malemnya kurang lebih kayak gini Dan ya disana juga untuk bagian efek airnya lebih menarik di malam hari gitu guys ya Oke, kurang lebih kayak gitu Disini untuk bagian pencahayaan atau bagian penerangan malemnya kayak gini temen Oke, warna kuning kayak gini Dan jadi lebih cerah gitu ya guys ya Kalau kita lihat di malam hari Dan ya disini untuk efek airnya lebih bersinar di malam hari gitu guys ya Efek-efeknya kayak gitu cuy Oke, dan ya kurang lebih kayak gini Untuk bagian penerangan malemnya temen Oke, dan ya disini juga udah cukup cerah kayak gini gitu guys ya Mantap jiwa sekali cuy Selanjutnya disini juga ada untuk bagian airnya temen Oke, dan ya kalian bisa lihat sendiri untuk bagian efek dari bagian airnya kayak gini Kayak berkilau-kilau gitu ya guys ya Dan pernik-pernik kayak gitu Dan ya disini juga untuk bagian dalam airnya kurang lebih kayak gini Oke, kita bakalan coba kasih pencahayaan ya gitu guys ya Untuk bagian penerangan di dalam airnya Oke, dan ya kurang lebih kayak gini temen Untuk bagian penerangan di dalam airnya Disini juga agak sedikit kabut gitu ya guys ya Kalau berada di dalam air gitu kayak pudar gitu Tapi disini juga udah lumayan cerah Untuk bagian penerangan di dalam airnya ya guys ya Dan pastinya udah ringan banget Kalau kita berada di dalam air kayak gini cuy Wow, di guys Mantap jiwa sekali ya guys ya Oke, dan ya kurang lebih kayak gini Untuk bagian dalam airnya mantap jiwa sekali ya guys ya Oke guys, untuk shaders yang nomor 2 disini ada sky graphic ya guys ya Cherry Blossom cuy oke Dan disini juga udah support render dragon ya temen Mantap jiwa banget Dan ya, oke aku sudah berada di dalam worldnya disini Untuk bagian pencahayaan skillingnya kurang lebih kayak gini Dan ya kalian bisa lihat dari bagian langitnya ya guys ya Dan ya disini aku spawn di bagian cherry biome ya guys ya Oke, kurang lebih kayak gitu Disini juga kita belum ambil senjata kita ya guys ya Dan ya ini spike glass senjatanya Hendra Max ya Mantap jiwa sekali cuy oke Dan ya disini juga untuk bagian langitnya kayak gini Dan bagian awannya kayak gitu ya guys ya Disini untuk bagian langitnya juga cukup menarik Warna ungu-unggu kayak gitu Dan dicampur dengan warna putih Jadi lebih estetik kayak gini gitu guys ya Berciri banget cuy Untuk bagian sky graphic kayak gini ya guys ya Untuk bagian langitnya yang diubah ya temen Oke, kurang lebih kayak gitu Disini juga kita bakalan coba ngetimeset menjadi sunrise Atau bagian matahari terbitnya temen Oke, dan ya sebelah mana ya guys ya Untuk bagian matahari terbit Dan ya oke Sebelah sana temen Untuk bagian suasana sunrise-nya Oke, disana juga ada bagian mataharinya kayak gitu Dan bagian awannya kayak gini gitu guys ya Bagian langitnya juga udah estetik Dari bagian gradasi langitnya kayak gini ya guys ya Oke, kurang lebih kayak gitu Selanjutnya disini juga ada Untuk bagian suasana sunset-nya temen Oke, dan ya Kurang lebih kayak gini gitu guys ya Untuk bagian suasana sunset-nya Disini juga ya 11-12 Sama bagian sunrise-nya temen Oke, dan ya disini juga Untuk bagian shadow-nya Kalau bagian bawah pohon Juga mantap jiwa ya guys ya Kayak gini temen Mantap jiwa sekali Selanjutnya disini juga ada Untuk bagian midnight-nya Atau bagian tengah malamnya temen Oke, dan ya Untuk bagian tengah malam Tidak gelap ya guys ya Disini malah ungu gini Untuk bagian langitnya cuy Oke, disana juga ada bulannya Disini juga dipenuhi dengan bintang-bintang kayak gini Oke, dan ya Untuk bagian pandangan jarak jauhnya aja Yang agak sedikit gelap ya guys ya Nah, kayak gitu cuy Oke, kurang lebih kayak gini Untuk bagian midnight-nya Disini kita bakalan coba melihat Bagian penerangan malamnya gitu guys ya Menggunakan lentera dan tors Disini untuk bagian lentera kayak gini Oke Dan ya disini juga udah cukup cerah Untuk bagian penerangan malamnya temen Mantap jiwa sekali ya guys ya Kurang lebih kayak gini guys ya Kurang lebih kayak gitu Dan ya kurang lebih kayak gini juga Untuk bagian tors-nya Dan ya kayak gini maksudnya cuy Oke, kurang lebih kayak gini Untuk bagian penerangan malamnya cuy Mantap jiwa sekali ya Disini juga untuk bagian rinthjan air hujan Kayak gini gitu guys ya dan bagian tetesan air hujannya juga udah ada perubahan kayak gini wow di guys ini efeknya luar biasa ya guys ya dan ya udah ditambahin dengan kayak gini jadi lebih mantap jiwa banget untuk bagian grafiknya cuy oke dan ya kurang lebih kayak gini untuk bagian rintikan air hujannya dan bagian tetesan air hujannya guys ya oke kita bakalan clearin dulu kita bakalan melihat bagian airnya temen oke dan ya untuk bagian airnya udah polos kayak gini warna biru dan ya depasnya udah jernih banget kalau kita berada di dalam airnya kayak gini cuy wow di guys oke kurang lebih kayak gini untuk bagian dalam airnya disini juga ada penerangan di dalam airnya kayak gini cuy oke tidak terlalu bersinar ya guys ya untuk bagian penerangannya tapi udah bikin cerah kayak gini oke kurang lebih kayak gitu untuk bagian penerangan di dalam airnya cuy mantap juga sekali guys ya oke nah kayak gini gak bersinar gitu tapi bikin cerah ya gitu guys ya dan ya disini juga gak ada cahaya atau silau gitu guys ya untuk bagian penerangannya nah kurang lebih kayak gitu mantap jauh sekali ya temen oke guys mungkin sekian dulu videoku kali ini jika kalian suka dengan shadersnya kalian bisa langsung aja download di pin kolom komentar ya temen dan ya sebelum download ya lupa ditinggalkan like comment and subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik cuy mantap juga guys ya dan yakun ramex and see you next video and bye bye bye